Di tengah kompleksitas tantangan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, langkah proaktif dalam mendorong kesehatan dan mencegah penyakit menjadi semakin penting. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tempat di mana kami mendedikasikan diri untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi bangsa kita. Kami berkomitmen melahirkan SDM unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan medis yang berkualitas, tetapi juga semangat tinggi untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan negara. Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta secara resmi berdiri pada 27 Februari 1993 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan peningkatan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau. Hingga kini, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta telah mendirikan 5 program studi, diantaranya program studi kedokteran program sarjana, program studi kedokteran program profesi, program studi farmasi program sarjana, magister sains biomedis, dan program pendidikan dokter spesialis radiologi. Saya, Dr. Taufik Pasyak, Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Visi dan misi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta termwujudnya Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan kolaboratif dengan identitas bela negara melalui optimalisasi kedokteran pencegahan. Misi kami adalah, 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dengan perhatian pada kedokteran pencegahan yang bermanfaat bela negara. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas kedokteran pencegahan. 3. Melaksanakan tata kelola Fakultas Kedokteran yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi. 4. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri dalam bidang kedokteran pencegahan. Dan kelima, mengembangkan ilmu kesehatan matra untuk menopang kedokteran pencegahan. Program Studi Kedokteran Program Sarjana pertama kali mendapat akreditasi baik pada tahun 2016, dan kemudian meraih akreditasi unggul pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2016, Program Studi Kedokteran Program Profesi mendapat akreditasi unggul, dan selanjutnya disusul oleh akreditasi baik sekali dari Program Studi Farmasi Program Sarjana pada tahun 2023. Di tahun yang sama, Fakultas ini turut mendirikan dua program studi baru, yaitu Program Studi Magister Biomedis dan Program Studi Kedokteran Spesialis Radiologi. Dalam upaya melahirkan tenaga kesehatan masa depan yang berkualitas, Fakultas Kedokteran berkomitmen menyediakan sarana-perasarana pendidikan yang optimal. Fakultas ini memiliki dua gedung strategis yang berlokasi di Kampus Pondok Labu dan Kampus UPN Bimo. Dilengkapi dengan fasilitas modern seperti CBT Center, Oskja Center, Berbagai ruang kelas, dan ruang multimedia. Sarana pengembangan mahasiswa seperti ruang tutorial, ruang podcast, ruang olahraga, dan ruang diskusi. Fakultas ini juga dilengkapi dengan berbagai laboratorium seperti Laboratorium Anatomy, Laboratorium Stem Cell, patologi, farmakologi, mikrobiologi, dan berbagai laboratorium lainnya. Tahun 2022 merupakan tonggak penting pendidikan Medical Education and Research Center, sebuah pusat pendidikan dan penyelitian yang direkati dengan umum laboratorium berbeda. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta aktif mengembangkan soft skill dan kemampuan yang akademik melalui berbagai kegiatan dan organisasi kemahasiswaan. Mereka telah meraih prestasi tidak hanya di tingkat universitas, tetapi juga nasional dan internasional, termasuk memperoleh biasiswa tertukaran internasional, menjadi finalis dalam kompetisi kelima pres nasional, meraih tingkat tertinggi dalam etnikan nasional, serta memenangkan berbagai kompetisi isai dan poster ilmiah tingkat nasional. Selain itu, Fakultas ini juga menjadi kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri untuk memperkuat kualitas lulusan sarjana dan profesi. Kerjasama dengan beragam instansi tersebut mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kesehatan profesional dengan kepercayaan diri dan kompetensi yang tinggi. Kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengembangan para mahasiswa tersebut tidak lepas dari peran para tenaga kependidikan serta dosen yang pendidikasi dan ahli pendidikannya. Selain menjalankan peran utama dalam pendidikan dan pengajaran, Fakultas Kedokteran UPN Petran Jakarta juga aktif berkontribusi dalam pendidikan. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, lebih dari 450 pendidikan telah dilakukan oleh para dosen diiringi dengan beragam luaran dan publikasi. Tidak hanya itu, para dosen dan mahasiswa turut memastikan kebermanfaatan ilmu yang dimiliki dengan mewujudkan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Kedokteran UPN Petran Jakarta adalah wadah bagi generasi penerus yang berkomitmen pada pengalaman kesehatan dan kesejahteraan bangsa. Kami mendedikasikan diri untuk memahami dan mengatasi berbagai kegiatan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Melalui pengajaran, pendidikian, dan pengaklian, kami terus menghasilkan manusan berkualitas yang siap menghadapi perubahan zaman. Dengan semangat bela negara, kami berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa dan negara. Selamat menikmati! Terima kasih.